Halo 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 selamat pagi bos ketemu lagi dengan channel yang sedang menggeluti atau sedang belajar membuat bonsai bonsai kelapa terutama ya Nah di sini saya akan merawat ini bos Hai bahannya seperti ini Hai semi-original hai 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 perawatannya yang akan saya lakukan sekarang saya akan membuang atau memotong pelepah sambil lanjut saja ya Hai ini bonggolnya sudah lumayan sudah terlihat hai 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 selamat menikmati selamat menikmati si pelepah ini pertumbuhannya sudah maksimal dengan kondisinya atau bentuknya melebar ke bawah seperti ini jadi kalaupun saya potong sampai kandas sampai bawah sini ini tidak masalah tidak akan terjadi penciutan batang lain halnya nah kecuali kecuali si pelepah ini saya potong si pelepah ini saya potong sampai dihabiskan ke bawah itu kemungkinan akan terjadi pengecilan pada batangnya karena yang menentukan batang itu yang menentukan karakter batang itu adalah si pelepah ini nah sebagai contoh seperti ini ya nah sebagai contohnya seperti ini sebentar nah oh yang ini gelap ya coba yang ini saja yang lebih dekat nah kondisi pelepah ini melebar ke bawah bawahnya lebar nah kondisi ini yang saya tahu ini sudah boleh dipotong sampai kandas sampai bawah karena si pelepah ini pertumbuhannya sudah maksimal nah ketika kalau saya misalkan memotong pelepah yang diatasnya ini saya potong sampai kandas nah itu otomatis akan terjadi penciutan pada batangnya nah seperti yang saya lakukan sekarang pada pelepah kedua pelepah ini kalaupun saya kandas sampai sini ini tidak akan terjadi penciutan batang dikarenakan pelepah ini sudah sangat maksimal pertumbuhannya nah tetapi kalau pelepah ini saya potong sampai kandas itu tidak diragukan lagi si pohon ini akan menciut pada batangnya nah jadi inilah saat yang tepat waktu yang tepat dalam memotong pelepah kalau mau memotong tapi sebaiknya biarkan saja si pelepah ini sampai mengering tapi itu prosesnya lumayan lama terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati